Intro Baik saudara penonton Di mana penanda berada Tentunya kita akan menyaksikan kick-off babak kedua Antara Tengdu AFC Tanjung Bungu Yang berhati-hati dengan saudara Pinyo Tentunya Pinyo Wasi telah meniup Perlui panjang Memandakan kick-off babak kedua Akan segera kita saksikan Dan di saat ini Pedurukan 3-0 untuk Tengdu FC Gol dari Tengdu FC Kita saksikan Saudara penonton saat ini Kita tengah menyaksikan Kedua tim Kedua kesebelasan Masih memberikan Semangat atau Lilial Jual bersama Tentunya Untuk Menambah Energi Mereka Dan Dari jauhan Di tengah lapangan Lapangannya kita saksikan Lilial Atau semangat Dari Tengdu Tengdu FC Si merah Kombinasi Hitam putih Sedangkan Tengdu FC Menggunakan Jasi putih Kombinasi hitam Pendangan Atau Fitop Waduh pertama Terwakim Lai Kini Bola dikosai Sepenuhnya Pemain belakang Lari Tengdu FC Ompan ke depan Saksikan Masih terjadi Perebutan bola Bola dikosai Sepenuhnya Oleh Riau Kota Kati Kedua Pemain dari Salah Daripin Menghantan Masih Bola di Kota Kati Oleh Riau Datang membantu Dari belakang Badul Namun Pengasuhan Badul Terang sempurna Bola melebar Kedua Bola Menghasilkan Lemparan Kedalam Agus Lagi-lagi Dibuang saja Keluar lapangan Oleh Sudin Pengain Pengganti Dari Saudara Pinho Terasaksikan Mempalan Kedalam Dari Tengdu FC Yang dilakukan Oleh Istri Adi Nampaknya Pemain belakang Dari Saudara Pinho Agus Yang tidak Mau mengambil Risiko Dibuang saja Keluar lapangan Lagi-lagi Kita Saksikan Diblock Permain Dari Tengdu FC Fitri Adi Lemparan Kedalam Melakukan Oleh Sudin Mata Kacik Sudin Lihat Teman Di depan Diblock Saja Kembali Keluar Lapangan Oleh Fitri Adi Yang tidak Mau Mengambil Risiko Lemparan Kedalam Mengarah Kepadanya Jeki Masih Jeki Dibuang Saja Bolanya Oleh Febri Kembali Terjadi Lemparan Kedalam Sudin Lakukan Sudah Mengarah Kepada Hamzah Maksudnya Lagi-lagi Kita Saksikan Saksikan Terperangkap Offside Beberapa Pemain Dari Saudara Pino Suna Pino Oh Lampaknya Lemparan Kedalam Dibuang Saja Oleh Sudin Kembali Terjadi Lemparan Kedalam Tidak Pendek Pendek Saja Namun Berhasil Diambil Masih Sudin Ompan Terobosan Kepada Wahyu Dibuang Saja Oleh Adil Kembali Bola Dikwasai Sepenuhnya Agus Kota Kati Agus Ompan Salah Dari Agus Terjadi Perebutan Tiga Pemain Dari Saudara Pino Kedalam Adil Saksikan Halau Saja Bola Kepada Lapangan Oleh Tadi Dibuang Oleh Sari Lemparan Kedalam Sudin Kembali Ketengah Pada Hamzah Yang dituju Namun Bola Berhasil Dikuasai Oleh Tenggo Opsi Rumpan Terobosan Kesisi Sebelah Kanan Yang Ditu Ditu Diteriadi Kembali Dersaksikan Sekali Lagi Namun Berhasil Diblok Oleh Wahyu Dari Saudara Pino Terjadi Perebutan Bola Wakyu Masih Kuasai Bola Dibuang Saja Kedepang Melalui Talib Tanpa Mau Ngambil Resiko Lemparan Kedalam Dari Tenggo FC Arilah Lakukan Sudah Namun Berhasil Derebut Kembali Kembali Oleh Hamza Terjadi Perebutan Bola Kembali Bola Dikuasai Tenggo FC Ada Jackie Di sana Diblok Saja Hadang Oleh Deri Kota Katik Deri Namun Terlepas Dari Pendek Saja Terjadi Perebutan Bola Kini Bola Dikuasai Oleh Riu Masih Riu Kota Katik Riu Dua Pemain Dari Saudara Pinyuh Datang Mahadang Namun Lagi-lagi Kita Lihat Bola Menyentuh Salah Satu Pemain Dari Saudara Pinyuh Sehingga Bola Keluar Lapangan Rama Hasilkan Tendangan Sudut Yang Pertama Untuk Dabat Kedua Langsung Lakukan Sudah Dan Tepat Sekali Berada Di Perlukan Zul Tikar Perlutikar Langsung Kedepan Mengarah Kepada Rama Namun Lagi-lagi Bola Dari Rama Terlepas Kembali Kita Saksikan Beberapa Pemain Tenggu FC Datang Mahadang Tiga Pemain Tenggu FC Bola Dikuasai Oleh Ibnu Terlepas Ibnu Perlukan Terbesar Ada Riu Di sana Masih Riu Kembali Kita Saksikan Keluar Lapangan Atau keluar Dari Salahnya Zul Tikar Langsung Bola Bergulir Bola Tandangan Dari Zul Tikar Yang Dihadang Oleh Terriadi Bocor Keluar Lelapan Sehingga Menghasilkan Lemparan Kedalam Dari Saudara Pino Wahyu Lihat Kedepan Namun Lagi-lagi Dihadang Oleh Sawat Satu Pemain Dari Tenggu FC Kini Bola Diku Tenggu FC Ada Riu Di sana Kota Katil Riu Dibayang Bayangi Eri Rumpan Terobosan Masih Berhasil Di Blok Oleh Alif Balik Kita Saksikan Dua Pemain Dari Saudara Pino Mis Komunikasi Nampaknya Jadi Perebutan Kini Bola Diku LHK Rumpan Maksudnya Kepada Hamzah Namun Bola Bergulir Bergulir Begitu Saja Kota Kiki Pemain Dari Tenggu FC Kita Saksikan Ompan Ke Sisi Sebelah Kanan Ramah Yang Ditubuh Hasil Melewati Salah Satu Pemain Masih Ramah Kota Katil Dua Pemain Dari Tenggu FC Datang Mahat Masih Ramah Ompan Kedepan Namun Lagi Lagi Kita Saksikan Saudara Penonton Bola Berhasil Derebut Atau Dibrok Oleh Pemain Dari Belakang Tenggu FC Aril Lemparan Kedalam Dari Tenggu FC Lakukan Sudah Pendek Saja Kepada Agus Kepada Mbak Adul Maksud Kami Kembali Bola Dikos Sudin Untat Terebusan Sudin Kepada RIO Maksudnya Lagi Tendangan Yang Dilakukan Oleh Badul Masih Menyamping Tenggu Saksikan Lemparan 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 Dalam Lakukan Sudah Saksikan Terjadi Perebutan Bola Ini Bola Dikuasai Sepenuhnya Oleh Badul Ompan Terobosan Badul Namun Ompan Yang Diberikan Masuknya Kepada Ibra Masih Terlalu Melebar Hingga Bola Meninggalkan Lapanan Tendangan Gawang Haku Kanola Kairi Kembali Bola Kita Saksikan Lopas Dengan Tenang Penjaga Gawang Dari Tendu FC Meneretan Bola Saksikan Masih Sudah Dikuasai Oleh Kota KT Ketika Kerjasama 1-2 Jeki Bayang-bayang Pemain Belakang Dari Tendu FC Masih Jeki Rumpan Terobosan Lagi-lagi Pergantian Pemain Dari Tendu FC Ibra 17 Keluar Roni 16 Masuk Dan Kita Saksikan Pergantian Pemain Dari Tendu FC Roni Masuk Ibra Keluar Roni Masuk Di Lapangan Mari Kita Saksikan Tembangan Yang dilakukan Penjaga Gawang Hengy Berhasil Di Berok Wahyu Kembali Sentukan Pernama Dari Roni Kedepan Lagi Kita Saksikan Saudara Benonton Agus Marah Kepada Ibnu Kedepan Ibnu Umpan Terobosan Di Sisi Sebelah Kanan Namun Kita Saksikan Masih Bola Berbulur Dan Ajang Kedepan Masih Bola Dibrok Ini Datang Membantu Wahyu Namun Bola Dari Wahyu Nampaknya Kurang Sempurna Dan Wahyu Nampaknya Mendapat Peringatan Dan Satu Kartu Kuning Luar Dari Saku Wasit Untuk Kapten Kesebelasan Karena Oh Ada Aksesoris Kalau Menggunakan Atau Memakai Aksesoris Dan Kita Saksikan Pemandingan Dilanjutkan Kembali Sampuhan Yang kedua Dari Rony Terjadi Kerebutan Bola Dua Tiga Pemain Dari Yang Kita Saksikan Masih Bola Dikuasai Sepenuhnya Oleh Pemain Dari Saudara Pinho Terjadi Perkutan Bola Dan Alkotnya Terjadi Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Salah Satu Pemain Pergantian Pemain Saudara Pinho Tujuh Keluar Tujuh Masuk Dan Kita Saksikan Penjaga Penjaga Gawang Gawang Apaknya Menjendam Bola Namun Lagi-lagi Pandangan Yang dilakukan Allah Andy Masih Menyamping Dari Gawang Yang dijaga Oleh Zul Pihar Hanya Menghasilkan Pandangan Gawang Gawang Kembali Ibnu Kedepan Di blok Saja Oleh Fitriyadi Punpan Perobosan Maksudnya Kepada Dari Namun Bola Melenceng Kembali Kita Saksikan Bola Dikuasi Oleh Harry Lagi-lagi Bola Menyentuh Harry Lantaran Kedalam Dari Saudara Pinho Ibnu Lantaran Mencari Teman Pada Dari Lagi-lagi Terjadi Pelanggeran Dilakukan Oleh Harry Harry Dengan Tenang Dengan Sumburan Kepala Kembali Bola Dikuasi Oleh Ron Kedepan Ron Maksudnya Kerjasama Satu Dua Masih Ada Pemain Pemain Teng 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 Langsung Dari Soping Dari Jarak Jauh Yang Dilakukan Oleh Bahari Masih Berada Di Atas Masuk Ini Badul Masih Di Atas Mister Garis Pagawang Yang Dijaga Oleh Hufikar Saya Saksikan Pemain Pengganti Seri Satu Satu Pertama Saksikan Bahari Ke Depan Keluar Saja Penjaga Gawang Zulkika Tuduhan Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Lakukan Sudah Dengan Santai Dan Tenang Badul Menanjut Bola Dengan Sunduran Kepala Yang Menghasilkan Tendangan Gawang Lalu Saya Akan Melakukan Kualus Melakukan Tendangan Gawang Langsung Mengarah Ke Depan Dibawak Saja Oleh Ferry Terjadi Perbutan Bola Masih Bola Dikuasai Oleh Harry Kedepan Harry Tidak Ada Temannya Dicari Umpan Terjadi Perebutan Bola Antara Ferry Dan Pemain Dari Tengguk FC Kini Harry Umpan Trogosa Maksudnya Mahas Dibawak Oleh Salah Satu Pemain Dari Tengguk FC Kini Bola Dikuasai LRM Kota Katuk Rami Sama 12 Kembali Bola Dikuasai Oleh Hamzah Kedepan Hamzah Yang Dicari Tengguk Ferry Masih Ferry Memerhasil Dibawak Oleh Ketriyadi Kedepan Ongkang Trogosa Amun Tidak Ada Teman Yang Disana Lagi Agus Kedepan Ada Dari Disana Bola Berhasil Berobot Dan Terjadi Pelanggaran Manfaatnya Oleh Sudin Ada Salah 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 Pemain Dari Tengguk FC Tengguk 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 Nah kita saksikan Hulu anal Tengguk Penenjang Dari Tengguk FC Afaga Badal Atau Seri Yang akan Menganggul Atau Mereksikusi Tendangan Langsung Melakukan Sudah Dan Hampir Saja Bola Gunjir Namun Tepat Berada Diperlukan Penjaga Dalam Saudara Sungai Vinuh Zulfikar Saksikan Bola Dibuang Ke sisi Sebelah Kanan Oleh Arilla Namun Tidak Berhasil Diselamatkan Oleh Febri Kembali Kita saksikan Ferry Agak Terkelincir Ferry Langsung Mengarah Ke sisi Sebelah Kanan Umpan Yang diberikan Oleh Ibnul Maksudnya Kepada Sudin Masih Melebar Saksikan Saudara Penonton Bola Dikuasai Oleh Wakil Kembali Terjadi Perabutan Bola Tanpa Mengambil Resiko Pemain Dari Tengga Osi Dibuang Saja Bola Keluar Lopangan Dibuang Lemparan Kedalam Wahyu Masih Wahyu Sisi Belakang Langsung Ketepan Namun Lagi-lagi Bola Berhasil Dibuang Pada Main Dari Tengga Osi Otak Kacu Kedepan Ompan Proposan Badol 1-2 Dengan Rio Dibuang Saja Oleh Harry Baik Dari Saudara Binyo Terjadi Perebutan Bola Bola Sekolah Kesehatan 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 Saudara Penonton Landangan Pelanggaran Mampaknya Hanya berjarak Beberapa meter Tiga pemain Dari Tenggo FC Membentukkan Sepagar Dan Tendangan Yang dilakukan Oleh Amzah Lampaknya Masih Membentuk Dari Sepagar Dari Tenggo FC Tenggo Bola Melenceng Memhasilkan Tendangan Sudut Yang pertama Untuk Saudara Vinyo Di Bapak Kedua Lakukan Sudah Kedepan Disundur Saja Hampir Saja Namun Lagi-lagi Bolanya Menyamping Di Sisi Sebelah Kiri Penjaga Gawang Dari Tenggo FC Handy Pendulang Tadi Dilakukan Oleh Hamzah Hamzah Saksikan Emparan Kedalam Agus Emparan Kedalam Tenggo 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 Kembali Kita Saksikan Fitri Adi Kembali Terjadi Lagi Lemparan Kedalam Handy Pendek Saja Pada Rigo Yang dituju Masih Rigo Kota Tenggo Tenggo Pebri Disana Namun Lagi-lagi Hengki Nampaknya Peggy Nampaknya Kurang Kontrol Sehingga Mula meninggalkan Lagi-lagi Bola berhasil Dirobot oleh Pemain Tenggo Esi Baru Pendangan Oem Pantropas Dari Sekali Hampir Hampir Saja Bola Blunder Dari Beberapa Pemain Dari Saudara Tinyo Gagal Dimenfaatkan Oleh Pemain-pemain Tenggo Esi Dari Kedepan Kesisi Sebelah Kanan Kerjasama Satu Dua Masih Ada Pengki Badul Datang Membantu Tendik Terlepas Badul Masih Bola Dikuasai Oleh Sudun Kedepan Berhasil Diblok Oleh Roni Kembali Terjadi Perebutan Bola Masih Roni Kuasai Bola Lagi-lagi Tergelincir Rio Dan Motoknya Salah Sampai Dari Tenggo Esi Tergelincir Pebri Peruntuan Terobosan Yang diberikan Oleh Sudin Maksudnya Kepada Ferry Menyamping Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Ferry Saksikan Masih Ferry Kuasai Gola Kedepan Pada Bahari Yang ditubuh Dibawa Saja Oleh Agus Kembali Kita Saksikan Roni Kesisi Sebelah Kanan Rumpan Pendek Masih Terjadi Kebutan Dan Lagi-lagi Salah Satu Pemain Dari Saudara Cinyo Kepalik Melakukan Pelanggaran Dan Nopaknya Wasip Mengeluarkan Kartu Bunin Dari Sakunya Dan Kita Saksikan Tendangan Bebas Saksikan Kita Saksikan Pak Ferry Mangku Menjumpai Kawang Saksikan Dan Pendangan Yang dilakukan Peribat Sekali Berhasil Ditaklis Salah Penjaga Kawang Pendangan Percobaan Kedua Masih Menyangcing Di sisi Sebelah Kiri Penjaga Kawang Dari Saudara Zulika Dan Kita Saksikan Saudara Penonton Masih bola Berhulir Tengah Lapangan Hadang Saja Dan Nopaknya Mengenai Wasip Saksikan Umpan Ke sisi Sebelah Kanan Yang Dicari Bubble Amun Dekat Dengan Tarek Kembali Kita Saksikan Saudara Penonton Peri Umpan Ke sisi Sebelah Kanan Ada Hari Disana Namis Komunikasi Nopaknya Kedua Pemain Saksikan Terjadi Perebutan Bola Dua Lawan Dua Antara Tenggo FC Dan Kita Saksikan Masih Bola Dikuasai Tenggo FC Diprok Saja Agus Rony Sisi Sebelah Kanan Umpan Terus Dan Hampir Sada Gol Bunuh Diri Dari Bek Kata Pemain Belakang Tapi Dengan Cekata Penjaga Gang Zulkipa Azul Fikar Menghanti Sikuasi Dari Datangnya Layar Lanjutnya Bola Hingga Tidak Terjadi Gol Kembali Kita Saksikan Saudara Penonton Bola Dikuasai Sepertinya Oleh Badul Nampaknya Ada Kram Salah Satu Pemain Dari Kita Saksikan Terus Lincir Nampaknya Salah Satu Pemain Dari Tenggo FC Pergantian Pemain Pergantian Pemain Tenggo FC Badul Keluar Awal Masuk Kita Saksikan Pergantian Pemain Dari Tenggo FC Badul Keluar Awal Masuk Sentuhan Pertama Dari Awal Yang Berkomor Perston 4 Balik Kita Saksikan Terjadi Perbutan Beruang Hamzah Kedepan Kawat Katik Kerjasama 12 Pemain Tenggo Saksikan Dua Pemain Dari Tenggo 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 Datang Membantu Dari Belakang Ompan Ke sisi 11 Kiri Kita Saksikan Saudara Penonton Ada Peri Ompan Lagi Terobosan Maksudnya Namun Berhasil Jubok Kini Datang Membantu Dari Bawah Roni Otak Katik Roni Kedasama 12 Dengan Franky Terjadi Perebutan Dua Pemain Dari Tenggo FC Datang Membantu Kembali Bola Dikuasai Oleh Awan Kedepan Awan Kepada Ferry Yang dituju Namun Berhasil Dibrok Kini Bola Dikuasai Sepenuhnya Oleh Rio Kota Katik Alferi Di sana Dua Pemain Dari Saudara Pinyuh Datang Membantu Kini Bola Dikuasai Oleh Wahyu Kota Katik Wahyu Kedepan Maksudnya Kepada Ramah Yang dituju Namun Lebih Dekat Dengan Pemain Dari Tenggo FC Ajau Saksikan Jadi Perebutan Bola Ada Bahari Masih Bahari Kuasa Bola Tenggo 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 Yang dilakukan Oh Bahari Tenggo Tenggo Yang cantik Sekali Tenggo Tenggo Putar Yang tidak dapat Diantisipasi Oleh Penjaga Kalong Dari Saudara Pinyo Zultikar Kita tidak nampak tadi Tendangan Apakah Bahari atau Rio Oh nampaknya Rio Melakukan tendangan Saltonya Menyamping Menjebol pintu gawang yang dijaga oleh Zultikar Sehingga Merubah kedudukan Menjadi Untuk Saudara Kembali kita Saksikan ke tengah lapangan Saudara penonton Bola keluar lapangan Lemparan ke dalam Tarik Teguh FC Tanjung Mudun Menyelakukan oleh Istri Adi Istri Adi Sambil mencari teman Katik Rio yang dituju Masih Rio Tendangan sekali lagi Namun Tendangan percobaan yang dilakukan Rio di sisi Kanan Penjaga gawang Masih menyamping Masih menyamping Saksikan Saudara penonton Sudin Manfaatnya terjadi pelanggaran Yang dilakukan oleh Sudin Terhadap Febri Febri Akan mengeksikusi Tendangan apanya Penjaga gawang Hengri Begitu jauh meninggalkan Gawangnya Jambut bola Tendang bola Apakah Tendangan ini Hasil menciptakan dulu Dan kita saksikan Saudara penonton Tendangan Dari penjaga gawang tadi Berhasil di blok Kembali kita Kuasai Dan nampaknya Agak terlambat Saudara pinya Ini Kembali bola Dikuasai Sepenuhnya oleh Seri Kita saksikan Memparan ke dalam Terjadi perebutan bola Kembali bola Dikuasai Oleh Seri Namun berhasil Dilebut oleh Rama Padahal Padahal drama Ompan Maksudnya Kepada Hamzah Berhasil di blok Dan terjadi Pelanggaran Salah satu pemain Dari Saudara pinya Silakan Tendangan Gawang Tendangan Pelanggaran Lakukan langsung Oleh Hendi Talib Masih Mencari Teman Talib Langsung Kemulut Gawang Ramung Tepat sekali Berada Di pelukan Hendi Balik Hendi Dengan Tendangan Mencel Kali lagi Kita Saksikan Ramung Masih Berhasil Di blok Al-Heri Buang Saja Keluar Lapangan Lemparan Ke dalam Ajau Akutan Sudah Balik Kita Saksikan Terlepas Apakah Roni Ibnu Kedepan Di blok Balik Terjadi Perebutan Pola Sudin Dibuang Saja Keluar Lapangan Lemparan Ke dalam Ajau Lakukan Sudah Saksikan Nafatnya Bola Keluar Lapangan Di blok Saja Kembali Kita Saksikan Kota Katik Bola Berhasil Direbut Oleh Feri Tiga Pemain Dari Saudara Pinwa Menghadang Terjadi Peruntutan Pola Dan Terjadi Alperlanggaran Nafatnya Oleh Feri Terhadap Wahyu Tartan Kesebelasan Dari Saudara Pinwa Lagi Lagi Kita Saksikan Terjadi Lagi Alperlanggaran Amza Terhadap Pedri Terjadi Rumpan Kesisi Sebelah Kanan Lagi-lagi Rumpan Yang diberikan Oleh Fabri Mampaknya Terlalu Teras Hingga Tidak Dapat Dikejar Atau Diantisipasi Oleh Abadur Bola Lagi Jatuh Tengah Bangan Lemparan Kedalam Dari Masih Dari Bayang-bayang Satu Pemain Bola Berhasil Terrabut Soleh Fabri Balik Terjadi Rabutan Bola Kini Bola Sepenuhnya Dikuasa Pemain Pemain Tenggu Masih Kota Katik Pemain Tenggu Kesaksikan Dari Terlut Wahyu Kota Katik Wahyu Bayang-bayangi Oleh Awam Lepas Dari Awam Kembali Wahyu Dan Terjadi Peranggaran Yang Dilakukan Oleh Awam Terhadap Wahyu Berikan Pendangan Anggaran Wahyu Langsung Kedepang Namun Berhasil Diblock Pemain Belakang Dari Tenggu FC Persaksikan Rumpan Lagi Beberapa Pemain Tenggu FC Menghadang Bola Kembali Bola Ketengah Kepada Bahari Masih Bahari Rumpan Terobosan Ada Dari Sanya Dan Nampak Rio Terperangkap Oksair Baik Saudara Penonton Kembali Kita Ketengah Lapangan Terjadi Perebutan Bola Di sana Beberapa Pemain Tenggu Menghadang Kini Kita Saksikan Rio Masih Tandangan Yang Dilakukan Oleh Rio Malenceng Yang Kita Saksikan Tadi Penjaga Gawang Dari Saudara Penyak Keluar Lapangan Keluar Dari Saranya Dan Berhasil Atau Tidak Berhasil Dinanfaatkan Sebaik-baik Penyerang Dari Tenggu FC Nampaknya Di Pertuna Belum Berlalu Pihak Kembali Terjadi Perebutan Bola Sudin Terjadi Peranggara Dan Saudara Penonton Wasi Telah Meniup Pelawih Panjang Menandakan Kick-off Pada Kedua Telah Berakhir Dengan Kedudukan 4-0 Untuk Tenggu FC Tanjung Gudul Gol Gol Tercipta Atau Gol Yang Berhasil Diciptakan Tiga Dari Rio Pemain Striker Dari Tenggu FC Sedangkan Satu Bukul Diciptakan Oleh Dam年 Dimaan Tenggu Tenggu Di Pang Dążk